selamat menikmati dengan nim F1D1-012 kelas B teknik pertampangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan, nama saya Nurian Jaisa dengan nim F1D1-012 kelas B antiradikalisme adalah gerakan antikekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan pemecah antarbangsa Menurut The Conseil Export Dictionary 1987 istilah radikal berarti akar, sumber atau asal mula dipaknai lebih luas istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar prinsip-prinsip fundamental, pokok soal dan esensial atas berbahagam, gejala atau bisa bermakna tidak biasa Faktor lemahnya iman lemahnya ekonomi kurangnya jiwa kebangsaan atau nasionalisme dan juga adanya fanatik agama dan fanatik kelompok menjadi alasan munculnya gerakan faham radikal yang membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan dan kemudian mengarah pada tindakan terorisme harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertetangan dengan tiga sila utama dalam Pancasila yaitu sila ketuhanannya Maha Esa sila kemanusiannya adil dan berada dan sila persatuan Indonesia Radikalisme agama merupakan paham atau aliran keras yang berasal dari suatu ajaran agama yang menimbulkan sikap intoleransi Radikalisme agama dapat terjadi pada agama manapun termasuk dalam memahami ajaran kekristenan cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur terutama di bangsa Indonesia ini antara lain yang pertama memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar dalam hal ini memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja tetapi juga ilmu agama yang merupakan fondasi penting terkait perilaku sikap dan juga keyakinannya kepada Tuhan yang kedua memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan yang ketiga meminimalisir kesenjangan sosial caranya ialah pemerintah harus mampu merangkut pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat begitu pula dengan rakyat mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan negara yang keempat menjaga persatuan dan kesatuan salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila selamat menikmati